oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube saya ipun nurul karim di video sebelumnya kita pernah membahas tentang bagaimana caranya menghitung dosis obat dopamin nah di video hari ini saya ingin mencoba untuk mengajak teman-teman belajar bareng bagaimana caranya menghitung dosis obat temannya dopamin yaitu dobutamin ya hari ini kita akan belajar menghitung dosis obat dobutamin baiklah teman-teman kita akan coba menghitung dosis obat dobutamin misalkan ini langsung contoh aja ya contoh ada dokter minta berikan dobutamin dengan dosis 2 mikrogram per kilogram berat badan per menit jadi dosis awal itu bisa dimulai dari 2 mikro, 3 mikro, 4 mikro dan lain sebagainya tergantung dari kondisi pasien misalkan dokter minta dosis 2 mikro pada pasien dengan berat badannya 50 kilogram ya 50 mikro 50 kilogram kemudian kira-kira berapa cc per jam yang harus kita setting di siring pumpnya nanti oke jadi sebelum kita mulai sebelum kita mulai menghitung kita harus tahu dulu harus hafal dalam sediaan satu ampul dobutamin itu isinya biasanya 250 miligram nah kemudian kita langsung kalau udah tahu apa namanya sediaannya ini biasanya di pasaran itu namanya ada dobutamin, ada dobujek dan lain sebagainya ya nah kalau udah tahu sediaannya 250 miligram kita langsung masukkan ke rumus jadi untuk rumus dobutamin itu dosis dikali berat badan dikali waktu waktu ini dalam menit kemudian dibagi dengan pengencer nah misalkan dokternya tadi minta dosis 2 mikrogram udah kita mulai 2 mikrogram ya 2 mikrogram per kilogram berat badan per menit kita masukkan saja dosisnya dokternya minta 2 mikrogram udah 2 mikro kemudian berat badan berat badan berapa? 50 kilogram 50 masukin kemudian dikali 60 60 ini waktu dalam menit ya jadi ini udah satuan dari sananya kemudian dibagi dengan pengencer pengencernya 5000 5000 ini dapat dari mana? jadi ini kan 250 ini masih dalam miligram kita ganti dulu ke mikrogram jadi dalam satuan 1 miligram itu 1 miligram sama dengan 1000 mikrogram ya teman-teman diingat-ingat saja 1 miligram itu sama dengan 1000 mikrogram nah kemudian cara menghitungnya seperti ini 250 dari sini tadi ya 250 dibagi dengan 50 50 ini dapat dari mana lagi? 50 ini pengencer biasanya apa namanya 1 ampul dobutamin ini kita akan encerkan ke siring 50 cc teman-teman atau 50 milik jadi makanya ini ditulis 50 jadi dari itu ya 1 ampul dobutamin ini akan kita encerkan ke 50 cc 50 cc siring atau sepet ke sepet 50 cc jadi 250 dibagi 50 dikali 1000 1000 ini dari mana? ya ini 1000 mikrogram tadi tuh jawabannya 5000 makanya kita dapatnya ini 5000 5000 dapatnya dari sini ya teman-teman oke biar gak bingung kemudian yaudah tinggal dihitung 2 x 50 x 60 dibagi 5000 sama dengan 1,2 cc per jam tuh jadi nanti di siring pump kita tinggal setting 1,2 cc per jam jadi itu untuk untuk dosis dopamin eh dobutamin maksudnya dosis dobutamin 2 mikrogram pada berat badan 50 nanti settingannya segini 1,2 cc per jam tuh teman-teman kemudian misalkan dokternya minta dalam beberapa jam kemudian minta dinaikin dosisnya entah itu 2 mikro eh sorry misalkan minta dinaikkan 3 mikro 4 mikro 5 mikro dan sebagainya udah kita tinggal masukkan aja misalkan dokter minta dinaikin ke 5 mikro ya yaudah 5 mikro kita masukin 5 dosisnya minta dosis 5 mikro dikali berat badan dikali waktu dibagi pengencernya tadi dapatnya 3 cc per jam udah tinggal di setting aja di siring pumpnya 3 cc per jam jadi itu tadi ya teman-teman bagaimana caranya menghitung dosis obat dobutamin caranya ya kurang lebih sama dengan cara menghitung dosis obat dopamin cuman beda di pengencernya aja kalau dopamin itu diencerinnya 4 ribu kalau dobutamin pengencernya 5 ribu semoga ini video bisa membantu teman-teman untuk menghitung dosis obat dobutamin mudah-mudahan ini bisa bermanfaat mohon koreksinya bila ada kesalahan dalam membuat video atau dalam menghitung dosis obat tadi terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati